Kita beralih ke dunia olahraga pemirsa, hal mengejutkan datang dari MotoGP, CryptoData RNF, tim dipecat dari kompetisi 2024 setelah serangkaian kontroversi. Pergantian pimpinan, ketegangan finansial hingga perbedaan visi, semuanya menjadi epik kelam bagi tim. PEMBICARA 1 Kontroversi ini tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya, di mana Razlan Razali, pendiri dan pemegang saham utama RNF sebesar 40 persen, mengumumkan kepergiannya menjelang MotoGP Valencia. Pergantian kepemimpinan di RNF terungkap terkait hutang besar yang belum dibayar dan keputusan finansial yang dianggap buruk. Untuk saat ini, dua pengusaha asal Rumania, Ovidiu Toma dan Bogdan Maruntis, sebagai pemegang CryptoData akan mengambil alih kendali tim. Sementara Razlan Razali mengklaim dia tidaklah dipecat, melainkan mundur karena perbedaan visi dengan pemegang saham mayoritas CryptoData. Pergantian kepemimpinan ini membuka babak baru dalam sejarah tim. Kini CryptoData RNF di bawah kepemimpinan Toma dan Maruntis berencana untuk melawan keputusan kontroversial MotoGP di meja hijau. Namun, perubahan ini tidak hanya mempengaruhi tim, tetapi juga dua pembalap utama mereka, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Hingga saat ini belum adanya kepastian mengenai nasib mereka. Komite Seleksi MotoGP telah mengumumkan bahwa tim penggantian RNF akan menjadi tim satelit Aprilia. Meskipun pergantian ini menciptakan ketidakpastian, banyak yang menanti era baru dan perubahan dinamika persaingan di arena MotoGP pada musim mendatang. Para penggemar dan pelaku industri MotoGP harus menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dari saga kontroversial ini. Nusantara TV melaporkan.